Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan adanya peningkatan kerugian material akibat gempa berkekuatan 6,2 Magnitudo yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat Sabtu 27 April 2024 lalu. BPBD Provinsi Jawa Barat bersama BPBD Kabupaten atau Kota terdampak seperti Garut, Asikmalaya, Sukabumi, Bandung Barat, Ciamis, Bandung, Pangandaran, Subedang, dan Banjar kini masih terus mendata dan mengkaji cepat inventarisasi kerusakan serta penyelamatan warga. Data terbaru Pusat Pengendalian dan Operasi BNPB per minggu 28 April 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat total rumah yang terdampak mencapai 110 unit meningkat dari sebelumnya hanya 27 unit. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut dari jumlah tersebut kerusakan paling banyak terjadi di Kabupaten Garut sebanyak 41 unit rumah. Bencana gempa Garut juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, perkantoran, dan sarana kesehatan atau rumah sakit. Muhari Merinci, tingkat kerusakan rumah meliputi 3 unit rusak berat, 21 unit rusak sedang, 34 unit rusak ringan, 11 unit terdampak, dan 41 unit rusak. Selain itu, bencana gempa ini juga mengakibatkan 8 orang mengalami luka-luka dengan 75 kepala keluarga terdampak. Muhari menyampaikan, setelah pihaknya selesai mendata kerusakan akibat dampak gempa Garut, BBBD Provinsi Jawa Barat bersama Kabupaten atau Kota, berencana akan melakukan perbaikan fasilitas umum, pembersihan material dampak gempa, serta perbaikan rumah warga. Terima kasih telah menonton!